Pemirsa, sebanyak 53 narapidana di Provinsi Jambi menerima remisi Natal 2018. Pengurangan masa hukuman terbanyak di lapas kelas 2A Jambi, mulai dari potongan 15 hari hingga 2 bulan masa tahanan. Sebanyak 63 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Provinsi Jambi mendapat remisi Natal. Remisi atau pengurangan masa hukuman ini diberikan kepada narapidana yang dianggap berperilaku baik. Pengurangan hukuman mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi Agus Nugroho Yusuf mengatakan, narapidana yang mendapat remisi Natal 2018 terbanyak berasal dari lapas kelas 2A Jambi, yakni 15 orang. Kemudian narapidana di lapas kelas 2B Bangko, 7 orang. Lapas kelas 2B Muarabulian, 7 orang. Lapas kelas 3 Narkotika Muarosabak, 5 orang. Lapas kelas 2B Muarabungo, 3 orang. Lapas kelas 3 Sarulangun, 6 orang. Lapas kelas 2B Kualatungkal, 5 orang. Lapas khusus anak Muarabulian, 1 orang. Dan lapas perempuan Jambi, 1 orang. Sementara untuk rumah tahanan sungai penuh, tidak ada satupun narapidana mendapat remisi. Pada hari ini untuk seluruh kanwil Kementerian Jambi, itu dari 10 lembaga pemusyarakatan dan rutan, itu ada kurang lebih 53 orang yang terbagi masyarakat di 10 lembaga pemusyarakatan dan rutan. Berapa bulan Pak? 15 hari. Ya 15 hari. Karena ini bervariasi ada 1 bulan, 2 bulan, dan 15 hari. Remisi ini kan untuk mengurangi tahanan, mengurangi masa tahanan dari warga binang pemusyarakatan. Dan untuk memperoleh remisi itu kan ada persatuan-persatuan yang dijalani. Persatuan adalah itu berkelakuan baik. Semakin dia sering melakukan perbaikan, apalagi dia punya inovasi, punya apa namanya, yang bermanfaat oleh masyarakat banyak, atau di Kementerian Jidat atau lembaga pemusyarakatan di sendiri, semakin dia akan memperoleh remisi. Karena remisi banyak macam, remisi khusus, remisi ini hari besar, dan sebagainya. Terima kasih.